Omset yang pernah lu dapatkan dari ekspor yang lu kerjakan, paling gede ya? 25 miliar lah. Jangan itu yang ke dikejar. Iya. Tapi artinya dibersihin dulu dong. Makanya ketika mereka melakukan bisnis ekspor kok, gue bilang gini, jangan mikirin untung. Untung mah pasti. Cuman yang kita lihat adalah, eh, ketika lu melakukan bisnis ini, lihat deh. Akan ada banyak orang di bawah lu. Mereka datang ke tempat lu. Mereka bilang, gue gak bisa ngasih apa-apa. Ini udah jeruk. Tapi terima kasih. Yaduh. Julio, salah satu orang yang katanya Pak Jokowi, lu kan mau nanya tentang ekspor, lu tanya anong Julio? Itu bener ya? Bener. Itu? Lu pernah ketemu langsung Pak Jokowi? Enggak. Nah, kok dia bisa ngomong begitu? Jadi ceritanya tuh, ada satu anak di daerah Bengkalis. Jadi anak ini tuh udah dikasih tau sama gubernur sebelumnya, kalau Pak Jokowi mau datang. Makanya gubernur itu bikin acara tanam mangrove. Nah, ceritanya si anak ini lagi nanam mangrove. Pak Jokowi lewat di atas jembatan, dia bilang. Terus tiba-tiba dia bilang dia punya keberanian untuk angkat tangan. Terus dia panggil Pak Jokowi, dia bilang, Pak Jokowi, saya asror, saya mau bicara. Pak Jokowi berhenti loh. Terus Pak Jokowi ngeliat kebawah. Oke, mau bicara apa? Dipanggil. Si anak ini bilang, Pak Jokowi, saya mau bangun daerah saya, saya mau jualan barang-barang komoris daerah saya, dan saya mau belajar ekspor. Minta beasiswa ke Jakarta. Berani loh? Berani. Terus, terus? Pak Jokowi sebenarnya kasih dua pilihan. Yang pertama ke Solo, karena juga ada pelatihan di Solo. Yang satu lagi, kata Pak Jokowi ke Jakarta. Karena di situ ada si Julio itu. Nah, emang Pak Jokowi tahu lu dari mana? Nggak tahu. Wih, ya buat ngundang-ngundang. Lu siapa sih? Nggak siapa-siapa, manusia biasa aja. Cuman selalu menggaungkan tentang bagaimana orang daerah itu bisa punya peluang sama kayak orang kota. Udah gitu aja. Kita berangkat dari yang gua tahu dulu ya, Jul. Lu kan yang gua tahu aktif banget tuh mengenai ekspor, ekspor, ekspor gitu. Jadi lu kayak pengen mengkampanyekan orang untuk berani melakukan langkah bisnis ekspor. Sedangkan kalau zaman dulu, ekspor itu adalah suatu hal yang kita nggak deh kayaknya ribet, belum birokrasinya. Ya, banyak lah orangnya gitu lah. Terus dualnya kemana, modalnya gede gitu-gitu kan. Betul. Nah, kalau lu ngelihat ekspor dulu dan sekarang itu sama nggak secara sistem? Sebenarnya sama. Yang beda tuh cuma pandangan kita terhadap sesuatu. Jadi kalau orang bilang, kok ini kan susah. Terus selalu gue bilang, next sepeda juga susah. Ketika lu mandang sesuatu susah, semua jadi susah. Ketika lu mandang sesuatu mungkin, semua jadi mungkin. Nah, akhirnya yang gua bawa di sosial media adalah bagaimana kita melihat segala satu tuh mungkin. Gua tuh suka satu lirik lagu yang lagunya si rumah kita yang, kenapa kita berangkat ke kota gitu loh. Maksudnya ngapain orang-orang harus ke kota, ngadu nasib di sana, sedangkan di lingkungan mereka waktu mereka lahir tuh semuanya ada. Itu yang gua mau bawa kok. Jadi di Jakarta kita ngadu nasib, pengen jadi sukses. Padahal kita lupa di depan mata kita itu semuanya berharga. Cuman emang kan orang gak semua orang bisa ngeliat ya? Itu. Dan lu pengen orang ngeliat itu? Orang ngeliat. Gue jauh-jauh ke Maluku tinggal satu tahun di sana ngeliat. Gila Indonesia tuh indah ya. Lu ke Maluku. Tinggal satu tahun? Iya. Buat kerja. Untuk kerja kelapa. Untuk lu mau ngeriset gitu loh. Jadi ke hutan terus segitu tinggal di rumah warga pindah-pindah. Segitunya. Segitunya. Lu umur berapa sekarang? 26. Waktu itu umur berapa? Itu 2016 berarti 6 tahun yang lalu. Kita mundur dikit ke background lu. Background lu lu anak orang kaya? Bukan. Hah? Bukan. Jadi kita punya rumah di Jakarta Utara. Oke. Itu 5x5 di gang. 5x5 berarti lu S25 dong? S25. Ah serius lu? Iya dua lantai. Kalau motor masuk itu juga minggir-minggir masuknya. Dan nyokap tuh penjaga kantin. Jadi jualan makanan indomie di kantin dari TK sampai SMA. Bukan nyokap bokap ini orang punya bisnis apa gitu? Ah serius lu? Iya. Jadi uniknya gue tuh selalu dibilang sama nyokap. Julio tuh spesialis cetak nasi. Jadi kalo misalnya jam 1 pagi, jam 2 pagi ada orderan catering buat gereja. Misalnya jam 7 pagi kan masak jam 1. Jam 4 packing. Nah itu udah diteriakin. Bahkan! Cetak nase! Jadi gue tuh spesialis cetak nasi mangkok yang kayak KFC gitu. Dan lu ngelakuin itu? Hampir setiap hari. Selama bertahun-tahun dari kecil sampai lulus. Tapi lu tinggal sama nyokap doang? Tinggal sama nyokap karena bokap di Cirebon. Tapi mereka masih bersama? Mereka masih bersama. Berarti keluarga lu harmonis? Ya begitulah. Struggling namanya hidup ya. Tapi kalo dibilang harmonis, saat ini harmonis. Karena dulu kan bokap kerja di Cirebon. Pokoknya keluar dari rumah. Tapi gue punya mimpi keluarga tuh harus bersatu lagi. Dengan cara gue harus sukses, gue harus bisa banggain mereka. Apapun yang mereka minta, ada. Kapan pikiran itu ada? Waktu gue SMA 1. Kenapa? Karena gue sekolah, nyokap masukin sekolah yang bagus. Karena dia pengen punya anak tuh sekolah bagus. Sekolah gue tuh di Petojo dan waktu itu perbulan tuh 800 ribu. Nyokap tuh berat banget. Jadi gue ikut MLM. Oke. Jadi gue ikut MLM karena masih umur 14-15, gue tuh kecepatan kok. Terus gue ikut MLM ini. Yang namanya kan jualan obat ya. Iya. Jadi gue ke sekolah nggak pernah bawa buku. Jadi gue bawa obat. Oh lu cari duit? Terus gue jual ke temen-temen. Kalo misalnya udah selesai pulang sekolah, gue ke kantor MLM itu. Gue konsultasi sama leader. Terus gue keliling lagi. Rumah-rumah door to door. Ini untuk membantu nyokap karena berat ya. Bayar uang sekolah. Dan nyokap itu kepengen sebenarnya. Kalunya tuh bisa jadi kebanggaan sih di keluarga pasti kan. Makanya dia paksain masuk sekolah bagus ya. Seberat-beratnya dia, dia bilang. Jadi gue pernah denger satu kejadian. Gue tuh lagi mau turun. Kan rumah dua lantai tuh meskipun kecil. Pas lagi mau turun ngambil minum. Terus nyokap lagi ngobrol sama temennya. Eh tiba-tiba obrolannya tuh bikin dia nangis. Terus gue nggak berani turun karena nggak enak kan. Gue duduk aja di tangga. Terus dia ngomong ke temennya. Dia bilang gini. Eh namanya Lena kan. Kalau gue nggak punya apa-apa. Tapi darah terakhir gue harus gue kasih buat si Julio. Gue kasih. Gitu itu. Itu momen yang nggak bisa gue lupa. Atau. Bener. Itu momen gue nggak bisa lupa kok. Iya. Jadi disitu. Gue punya. Apa namanya gue punya pikiran bahwa. Oke. Gue nggak boleh ngecewain. Apapun harga. Berapapun harganya gue bayar. Untuk kebahagiaan nyokap. Itu mungkin salah satu alasan kalau gue ngeliat lu di sosial media tuh. Lu begitu respect sama orang tua lu ya. Karena menurut gue ya. Kan sekarang ini banyak banget bentuk cara orang branding dari image ya. Tapi satu hal yang gue sangat suka. Dan menurut gue itu adalah salah satu hal yang gampang banget gue bisa nebak nih orang. Kalo dia bikin orang tuanya happy di sosial media. Dan dia expose itu. Karena sedikit orang ngelakuin kayak gitu untuk pencitraan dia. Rata-rata dia melakukan hal sosial. Tapi hal sosial kamu bisa buat. Kamu bisa buat itu untuk exposure. Iya kan. Betul. Tapi when it comes to your parents, that is another thing. Dan lu adalah orang yang salah satu give example. Terimakasih. Kenapa gue beliin nyokap lu? Apa? Alphard tapi di Alphard. Kenapa sih dia nggak mau dibeliin Alphard? Karena dari dulu kita kemana-mana naik angkot sama bajai. Jadi nyokap terbiasa banget dengan hal itu. Bahkan dibeliin rumah yang bagus aja di BSD. Itu aja mereka. Eh nyokap aja masih kayak. Nggak lah. Mami masih mau di Jakarta. Temen-temen masih di Jakarta. Gereja masih di Jakarta. Makanya akhirnya gara-gara alesan itu. Ya udah deh. Beli Alphard. Kasih supir. Iya. Dia mau? Tetep nggak mau. Dia mau apa? Ya dia maunya bahagia aja dengan apa yang dia punya. Naik bajai gitu? Naik bajai. Terus. Gumpul sama temen-temannya. Masak. Dia masih suka buka catering. Padahal uangnya nggak seberapa. Cuma itu yang jadi kebahagiaan dia. Dulu dia pikir itu untuk uang. Tapi sekarang dia melakukan hal yang sama. Tapi untuk kebahagiaan. Siapa nama nyokap? Ellie. Ellie ya? Minta Ellie sehat-sehat selamanya. Aduh. Terimakasih. You have a great, very great son here. Terimakasih. Honest speaking. Oke. Kita lanjut. Kemudian akhirnya lu bisa masuk ke bisnis lu eksportir. Awal mulanya ada nggak sih? Jadi kan lulus SMA gue tuh pengen ngambil fisika. Gue tuh suka. Gue berasa kayak gue jago banget tuh di fisika. Cuman. Lu sepinter itu? Kayaknya. Oke. Menurut gue. Tapi menurut guru-guru gue sih kayaknya nggak. Cuman gue pikir. Oke lah. Kayaknya gue suka. Karena menurut gue rumusnya gampang. Bisa diinget dan bisa dipakai logika. Cuman. Pas mau masuk. Itu. Ternyata. Kita nggak ada dana. Ambil jurusan fisika serapan. Akhirnya gue bilang. Kayaknya gue mau bisnis deh. Soalnya gue ikut MLM. Kayaknya gue udah mau. Punya bisnis sendiri. Ngambil. Waktu itu disunter. Di Kwi Kanggi. Cuman. Nggak ada uang. Akhirnya gue bilang. Nggak apa-apa deh. Satu tahun gue kerja dulu. Terus udah gitu. Bokap bilang. Ke Jogja aja. Ada beasiswa. Cuman. Hari itu. Gue lagi perpisahan kelas 3. Dijebak. Bokap nyokap dateng. Gue dijemput. Misa sama teman. Langsung ke kampusnya. Didaftarin hari itu juga. Terus gimana? Ya udah. Mau nggak mau. Itu kan karena mempet banget. Jadi 2 bulan kemudian. Gue balik ke Jakarta. Terus gue balik ke Jogja lagi. Untuk kuliah. Tapi kuliahnya nyamak kulit. Hah? Nyamak kulit. Kulit binatang. Oh oke. Ladder-ladder. Oh oke. Cuman. Gue itu. Pertama kali. Dikasih uangnya. Bokap itu 400 ribu. Sama 1 ember. Isinya 20 kg sablonan. Jadi kan ini sablonan yang putih-putih. Ada bahan yang namanya rubber. Gue dikasih 20 kg sama bokap. Bokap bilang. Uang nggak ada. Dari sini. Lu bisa ngasihin uang. Oh bokap bilang gitu. Iya. Karena bokap tuh orangnya tuh oportunis. Dia bilang. Di Jogja kan banyak baju sablon. Pasti banyak nih yang nyablon. Lu pawarin aja bahan. Akhirnya bokap pulang. Ya udah. Kerjaan gue dari uang 400 ribu itu gue beli 1 plastik renceng yang kecil. Terus gue masukin. Jadi sampel-sampel sablonan. Terus setiap kosong kuliah gue keliling. Dan lu nggak malu ngelakuin hal itu. Karena nggak ada uang. Jadi gue nggak mau. Eh bro. Banyak orang nggak ada uang. Gengsi nomor satu. Iya. Tapi lu nggak gengsi aja gitu. Jadi gue hujan-hujanan. Terus jomelin orang. Gara-gara gue balik ke situ lagi. Balik ke situ lagi untuk nawarin. Tapi. Dari situ akhirnya gue puji Tuhan. Dapat satu klien gede. Salah satu brand gede di Jogja. Itu ngambil. Bahan itu. Oke. Jadi dari situ gue bisa. Hidup lah. Hidup lebih baik. Terus akhirnya lu bisa masuk ke. Bisnis eksportnya. Itu karena gue keluar. Gue satu semester doang. Oh akhirnya lu cabut. Cabut. Makanya gue tuh. Nyolong start sebenernya. Kalau misalnya kayak. 26 kok udah kayak gini. Sebenernya karena. Umur 16 gue masuk kuliah. Gue udah. Setengah tahun abis itu gue berhenti. Oke. Karena. Nyokap itu. Gue ngeliat kan. Gue suka minta update dari nyokap kan. Kayak ngapain di rumah. Gimana sih catering aja. Biasa gitu-gitu. Nah itu. Bikin gue tuh. Ingat lagi dengan kejadian. Yang ditangga. Yang ditangga itu. Itu selalu inget sampai hari ini. That's a good memory. Iya. Jadi gue bilang kayak. Gak bisa. Gue harus cepet nih. Gue harus cepet gitu lah. Itu yang bikin. Lu. Bergerak lebih cepat. Iya. Itu yang membuat gue kayaknya. Ya setiap orang kan punya pilihan. Bukan artinya kuliah tidak baik. Cuman. Gue memilih untuk. Kerja. Cari uang. Supaya nyokap gue. Bisa. Hidup lebih baik. Iya. Kalau di otak gue kayak. Gue takut banget kehilangan. Karena kan kita gak tau Tuhan panggil nyokap kapan kan. Tapi gue takut banget. Di momen-momen itu tuh gue takut kehilangan. Iya. Makanya. Gak bisa. Hari ini juga. Gue harus. Do something. Do something. So. You take your decision. You take the consequences. Iya. Lu keluar dari kuliah. Bukan artinya kuliah gak bagus. Iya bukan kuliah gak bagus. Tapi semua hal itu ada konsekuensinya. Lu bisa sukses dengan jalur manapun sebenarnya. Betul. Iya kan. Betul. Tapi you took the change untuk. Ya udah gue keluar. Iya keluar. Lu masuk ke ekspor nih. Jadi gue balik ke SW. Singkat cerita gue ke Cirebon. Karena gue gak ada kerjaan kan. Gue bantuin bokap tuh jualan rotan. Oke. Pewarna rotan gitu loh. Nah udah gitu. Bangkrut. Perusahaan bokap. Jadi gue masuk beberapa bulan bangkrut. Gara-gara Cina itu keluarin produk yang sintetis. Kayak rotan-rotan yang jaman sintetis. Disitu gue kecewa berat sama permainan dari luar masuk ke sini. Disitu gue mulai masuk ke dalam dunia. Iya. Impor ekspor. Wah gila ya. Cina bisa gak bantai industri yang ada di Cirebon. Dulu nih mereka hidup makmur. Semua tampangan kerja terbuka. Karena ada yang rajin. Ada yang ngwarnain. Dan lain-lain. Tapi gara-gara Cina masuk. Pekerjaan itu hilang. Iya. Nah itu gue langsung merasa. Gila. Bokap salah satu korbannya. Akhirnya karena gak punya pekerjaan. Jadi rumah bokap tuh kecil banget. Di kampung pinggir kali. Terus tetangga bilang. Mas Julio kita jualan arang aja. Oke. Jualan arang kita ngumpulin ke pasar-pasar. Jempat pagi. Gue setiap jempat pagi tuh keliling kok. Ngambilin tempurung-tempurung. Dari orang yang kalau misalnya di pasar kan bikin kelapa paret tuh. Itu kan tempurungnya dibuang. Gue beliin. Jadi gue ambilin sampahnya. Oke. Terus dibakar. Bayar gak tuh? Bayar. Ngambilnya bayar? Seribu per kilo. Oke lu ambil nih? Ambil. Sudah gitu dibakar. Jadi dibakar tuh ada satu tempat kosong di Cirebon. Di daerah kuningan. Gue beli drem-drem oli gitu. Jadi masukin tempurungnya dibakar. Tungguin 8 jam jadi arang. Oke. Keluarin sendiri sama satu temen bokap. Udah dingin masukin ke karung. Gue bawa ke Jakarta. Jual. Jual di Ancol. Oke. Bandar Jakarta rumah kayu kayak gitu-gitu. Oke. Itu gue lakuin 6 bulan. Jadi bakar sendiri. Ngambil di pasar sendiri. Nyupir ke Jakarta sendiri. Nuang di restoran sendiri. Balik lagi ke Cirebon sendiri. Gitu terus kok 6 bulan. Dan lu mulai mengerti bagaimana sistem bisnisnya. Iya. Gue mulai mengerti. Oh begini loh caranya. Sampai akhirnya gue berpikir bahwa gue gak bisa kayak gini terus. Oke. Karena gue tuh kalo jalan tuh harus jam 12 malem kok. Iya. Jam 12 malem gue jalan kesini kan 4 jam. Gue tuh udah sampai halusinasi karena saking capeknya. Kadang-kadang ya gue di tol lucunya bisa liat naga. Hah? Bisa liat burung gitu. Karena gue halusinasi saking capeknya. Oh ya capeknya. Iya makanya gue selalu bilang. Pembensin tuh hotel merah putih. Iya. Tidur disitu. Gila. Wih coba lu tidur di pembensin. Tidur di pembensin kok. Terus udah gitu udah jam 5 agak subuh agak terang. Gue jalan lagi. Oke. Nah itu gue lakuin 6 bulan. Sampai akhirnya gue bilang kayak. Gue gak bisa kayak gini terus. Gue harus buat sesuatu. Karena gue masih muda. Betul. Gue pikir kayak gitu akhirnya. Gue belajar di internet. Di Youtube. Ternyata arang ini bisa dijadiin tepung. Dicetak kotak-kotak. Jadi bahan bakarnya sisa. Wah. Jadi yang dulunya cuma tukang sata. Jadi masuk ke industri rokok. Iya. Gue bilang. Wah industri rokok nih orang bakalan edik nih sama itu. Tapi marketnya bukan di Indo. Marketnya di luar. Di mana? Di Dubai. Di Eropa. Timur Tengah. Timur Tengah. Jadi gue belajar. Sebelum gue masuk ke sisi pembeli. Gue belajar. Gimana cara gue bikinnya ya. Akhirnya gue keliling kok. Ke pabrik-pabrik. Mau belajar. Itu dari Banten lah. Surabaya lah. Semarang. Jepang. Gue datangin. Mau belajar gak boleh. Naik bistu. Kenapa gak boleh? Karena mau belajar. Akhirnya ganti strategi. Eh maaf ya para pabrik-pabrik sendiri. Ya rahasia dapur orang ya. Ya rahasia dapur orang ya. Sampai akhirnya. Lo harus cari tau sendiri dong. Akhirnya maaf nih ya. Saya bilang. Pak saya representatif pembeli dari Amerika. Wah gak apa-apa. Oh gak apa-apa. Ini kan pengakuan dosa. Iya. Pengakuan dosa. Akhirnya dikasih masuk. Oh dikasih masuk. Dikasih masuk. Terus udah gitu diajarin caranya. Ini prosesnya gini loh. Gini loh. Iya karena kan Mas Julio harus menjelaskan. Ke pembelinya. Iya. Proses kita gini loh. Gini loh. Gini loh. Sampai akhirnya gue tuh catet semuanya. Gue pelajarin. Pelajarin. Terus udah gitu. Gue coba bikin miniaturnya. Di bengkel motor. Bengkel bubut. Jadi temen punya bengkel motor kecil-kecilan. Bisa bikin gini gak mas? Bisa ini. Miniaturnya. Miniaturnya. Yang versi skala kecil. Itu kan masih murah. Terus udah gitu. Gue pikir. Oke. Ini mesinnya gini. Gue bikin proposal. Cari investor. Lihat ini enak nih. Lanjut. Lanjut. Cari investor. Dan karena kita keluarga yang biasa banget. Jadi ada temen bokap satu. Yang punya uang. Tapi yang gak deket-deket banget. Akhirnya gue datengin. Pas gue datengin. Gue propose kan. Pak ini pekerjaannya gini. Untungnya sekian. Gue inget banget. Di prun DHVS. Di clipping. Kipling. Di sholat TV. Akhirnya dia baca. Saya gak tertarik. Ah dia gak tertarik. Gak tertarik. Cuman gue gak. I have no choice. Karena temen bokap. Koneksi bokap yang punya uang. Bossnya bokap gitu ya. Itu dia doang. Yang punya uang. Gue datengin kok. Satu minggu. Dua minggu. Tiga minggu. Sampai kurang lebih. 6 bulan. Lu keke gitu. Keke. Tapi orang kesel. Kesel. Sampai akhirnya dia. Invest. Dia bilang gini. Gue bukannya. Lihat bisnisnya bagus. Kesel gue. Ini gue tau banget. Orang tuh kalau datengin terus ya. Hanya ada dua pilihan. Di dalam kepalanya. Ngusir dengan kasar. Amang ngasih apa yang lu mau. Iya. Gak dateng lagi. Gak dateng lagi. Kadang-kadang. Bawain buku. Bawain makanan. Tapi. Waktu itu. Lu kenapa? Lu sengaja ngelakuin itu. Atau emang karena. Sengaja. Karena udah gak ada pilihan. Oh. Karena gak ada pilihan. Gak ada pilihan. Ini doang nih. Kayaknya yang punya duit nih. Gitu. Terus kemudian ya udah. Dia invest lah. Invest. Udah gitu invest. Ternyata bikin pabrik. Tidak semudahin dibayangkan. Oke. Jadi kita banyak trial error. Salah dan lain sebagainya. Cuma dia bilang. Janji ya sama gue. Dalam waktu 4 bulan. Uang ini harus menghasilkan. Oke. Jadi start kita taruh batu pertama. Kan pabriknya kita sewa. Kau udah ada bangunannya. Tinggal kita bikin mesin. Jadi start mesin ditaruh di pabrik. Hitung ke 4 bulan. Barang harus keluar. Oh itu permintaan dari dia. Permintaan dari dia. Total investasi jatuh berapa? Satu miliar. Satu M ya? Satu M. Hari itu gede banget. Nah akhirnya. Gue sama bokap itu gak keluar dari pabrik. Jadi keluar pabrik cuman buat makan. Terus mandi di pabrik. Tidur di pabrik kurang lebih 4 bulan. Untuk ngejar ini semua. Ngejar gimana cara bikin produksi yang bagus. Terus bahan baku. Kan bahan bakunya orang. Tiba-tiba jadi banyak banget kebutuhan kita. Makanya bokap yang bantu disitu. Terus gue yang keliling. Cari bahan baku. Cari yang banyak. Sampai akhirnya. Kan kita produksi kan belum bagus. Tapi kan harus kirim sampel-sampel ke luar negeri. Untuk cari pembeli kan. Nah sampel-sampelnya itu gue ambil dari pabrik orang. Waduh. Lanjut lanjut. Jadi gue ambil dari pabrik orang. Pas ada permintaan. Gitu-gitu. Nah sampelnya gue kirimin. Pas dia bilang. Oh ini sampelnya bagus. Oke. Sample yang ini ya. Bikin. Sampai akhirnya. As banget di bulan keempat. Pas pabriknya udah jadi. Kita ada kiriman pertama tuh ke Paraguay. Oke. Dari Paraguay. Bulan depannya di order lagi dua kontainer. Bulan depannya tiga kontainer. Sampai akhirnya. Satu pemberi tuh. Karena suka dengan. Approachment yang gue bawa kok. Itu gue dikasih kontrak. Itu 1,4 juta dolar. Berapa itu? 16 M. 16 M? Di umur gue 19 tahun. Eh. Buk tangan boleh. Keren banget loh. Itu. Gue amaze. Gue bilang. Tuhan kalo misalnya. Mau kasih berkat. Dia tuh bisa. Kasih kapanpun. Iya. Selama kita siap. Iya. Dan dia bisa ambil kapanpun. Dan dia bisa ambil kapanpun. Exactly. Makanya akhirnya. Dari sana berkembang. Terus udah gitu. Gue bikin lagi satu pabrik. Terus udah gitu. Gue ke Maluku. Nah di Maluku. Disitu gue liat. Hidup. Yang sebenernya tuh seperti apa sih. Buat gue ya. Disitu. Gue belajar. Maksudnya gimana? Gue ngeliat ternyata hidup itu gak melulu soal uang. Tapi. Dulu gue bangun pabrik karena gue kejar uang. Iya. Buat bahagia nyokap. Betul. Ternyata. Pas gue kasih nyokap uang. Dia bilang gak ya. Mami gak minta uang banyak kok. Yang penting kamu bisa hidupin dirimu. Mami bahagia. Kamu bisa kasih mami. Mami udah lebih dari cukup. Tidak. 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 Tidak kagak. Cuma dipajang. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Tapi mah pergi juga tasnya udah butut. Udah rombeng-rombeng. Tapi dari situ gue belajar. Ternyata. Kebahagiaan itu sederhana. Bukan melalui soal uang. Nah. Pas gue pergi ke Maluku. Gue tuh tau gue gak nyaman. Dan gue mau pulang. Kenapa? Lain aja buat gue dunia yang berbeda. Dari kota. Maksudnya kurang lah untukan usia lo lah. Iya kurang. Di usia gue temen-temen gue pada have fun. Gue harus di hutan. Iya di hutan. Dan gue gak punya tempat tinggal. Jadi gue tuh numpang sama warga. Oh rumah warga? Rumah warga. Gue pindah-pindah. Demi menjalankan usaha lo ini. Iya. Jadi gue kelapa terus gue edukasi mereka. Gue bilang. Pak kalau bikinnya kayak gini. Saya bisa beli barangnya. Saya bisa eksporin. Saya bisa jualin. Nah ketika gue melakukan ekspor di sana kok. Itu mereka super bahagia. Kenapa? Bukan karena gue yang untung. Tapi karena mereka yang untung. Iya. Dulu mereka cuma jual ke Tengkulak ya. Kalau ada yang saya tau kan di Makassar juga punya barang. Jualnya pokoknya ke Pengepul aja. Iya. Kalau sekarang kita bisa bantu. Sampai mereka bisa ekspor. Nah disitu mereka punya keuntungan. Even gak banyak. Cuma 100 ribu aja. Mereka bilang terima kasih. Dia bisa bikin dapurnya ngebul. Dia bisa bikin anaknya sekolah di tempat yang lebih baik. Dulu kan gue di Halmaher Utara kok. Dia bisa sekolahnya ke Ternate. Di Ternate kan sekolah lebih baik dibanding di Halmaher Utara. Dan gue ngeliat ternyata ini yang gue cari. Hidup ini yang gue cari. Dan gue tau gue mau pulang. Tapi gue ngomong ke diri gue. Lo gak boleh pulang. Stay disini sampai satu tahun. Terus udah gitu setiap malam kok. Gue kan ngelawan diri gue sendiri. Iya lah. Setiap malam gue tuh kadang-kadang dikasih tidur tuh di lantai di ruang tamu. Kadang-kadang di sofa. Gue tuh nangis. Setiap malam tuh gue nangis. Karena gue ngelawan diri gue sendiri kok. Berat. We fight ourselves. Iya. Pertempuran antara batin dan pikiran yang is the biggest war in the world. Beragung banget. Gue tuh harus ngelawan diri gue kayak. Gue mau pulang. Jangan. Tapi gue udah gak sanggup disini. Jangan. Itu yang gue lawan kok setiap hari. Alasan untuk lo bertahan itu karena apa sih sebenarnya? Karena gue pengen jadi mereka. Lo melihat diri lo adalah harapan buat mereka ya? Gue pengen ngelihat gue itu mereka. Gue pengen ngelihat gue bukan sebagai orang Jakarta yang datang yang mau ngebantu. Bukan. Tapi gue adalah orang lokal yang mungkin beruntung punya pengetahuan. Iya. Untuk gue punya hidup lebih baik. Jadi gue ngelihat gue adalah orang sana. Iya. Lo represent mereka dengan cara berpikir dan keadaan mereka untuk bisa membantu mereka. Iya. Dengan pengetahuan yang lo punya. Betul. 16-an ya? Itu umur 20. 20. Jadi 19 punya pabrik. Pabriknya jalan. Langsung gue step out. Gue udah gak mau kayak. Udah jalan ya pabrik ya. Bokap urus ya. Sama temennya kan. Gue ke Maluku. No mention. Pak Jokowi mention your name sih. Aduh terima kasih. Iya. Kalau gue pribadi ya. Itu. Anak 20. Di daerah aja lagi ngelem atau minum air rebusan. Dan soft text. Iya. Amat komik dibanyakin. Iya. Narkoba belum sanggup beli. Gitu loh. Tapi ada satu orang. Yang disini. Kita lagi sedang dengar ceritanya struggle in life. Iya. Untuk membuat ibunya bahagia. Tapi ternyata begitu dia bisa. Ternyata bukan itu kebahagiaannya. Ternyata. Mbak bilang. Mami gak butuh itu sih sebenarnya. Jadi. Itu seringnya kita begitu tau. Iya. Karena kan hidup itu perspektif. Iya. Hidup kan perspektif. Kadang-kadang kita berpikir bahwa itu baik buat dia. Iya. Tapi dia tidak butuh itu. Betul. Kita lihat 9. Dia lihat 6. Iya. Jadi kan. Akhirnya kita harus mengerti apa yang jadi kebahagiaan dia. Betul. Dan tidak memaksakan sesuatu. Cuman. Nyokap hebatnya dia bilang gini. Mami tuh udah cukup. Biar hidupmu jadi berkat buat orang. Selama perjalanan lu nih bro. Pasti kan kayak ada tengkulak. Ada mafianya. Ada ininya. Pernah berbenturan gak? Gue pernah punya gudang tuh dihancurin. Sama? Ya orang sana. Gue gak tau siapa. Tapi intinya pas gue balik. Jadi gue tuh. Harus balik ke Jakarta. Karena gue punya klien dari Libanon. Nah udah gitu. Gue ada kiriman sebenarnya. Pas banget. Daging kelapa itu ke Surabaya. Gue bilang. Barang gue tunggu aja di Surabaya. Mata. Pas gue ke Surabaya. Tiga kontainer kok. Pas gue buka. Kontainernya kosong. Gue inget banget disisain satu karung. Sekarung, sekarung, sekarung. Isinya kemana? Gak tau. Tapi itu uang ludes semua. Pas gue balik kesana. Wah udah dengan hati yang hancur yang balik kesana. Gudangnya juga udah gak ada juga. Rugi berapa? Waktu itu satu M. Oke. Gitu. Terus udah gitu mau nuntut siapa? Mau marah siapa? Marah ke siapa? Gak bisa. Jadi disitu gue depresi. Dibilang nyerah. Gue gak mau nyerah. Karena gue pikir gini. Life must go on. Sampai akhirnya gue punya satu statement. Yang gue pegang sampe hari ini. Separah parahnya hidup. Yah ujungnya mati. Jadi jalanin aja. Sebelum Tuhan panggil artinya belum selesai. Itu satu reminder paling bagus taruh di otak sih. Angkom gue kakek gue dulu pernah bilang waktu gue masih kecil. Dia nih inget selalu. Selama paku empat belum berbunyi. Berarti kesempatan masih ada. Walaupun cuma satu persen. Betul. Tapi jangan jadi orang yang selalu pesimis. Karena orang-orang pesimis itu. Dia selalu melihat kehidupan itu dari sisi negatif. Betul. Dia gak pernah mau belajar melihat dari sisi positif. Karena kalau kamu paksa dia pun. Atau kamu kasih tau. Akhirnya nanti mereka yang akan berusaha menjatuhkan. Betul. Itu kok. Itu yang gue pegang. Jadi. Kalau mundur 100% kalah. Kalau maju mungkin kalah. Tapi mungkin menang. Nah. Cakep tuh. Yang gue pegang dalam hidup ini. Gue punya Tuhan. Tuhan yang hebat. Pasti menang. Jadi. Kalau belum happy ending. It's not the ending. Dalam hidup gue gue pegang itu. Kalau gue belum happy ending dalam hidup ini. Kalau belum ada orang yang happy ending. Karena hidup gue. Hmm. Artinya. It's not the ending. Gue kalau gak salah lu bikin 100 ribu orang ya. 100 ribu orang ya. Kalau gak salah ya. Export ya. Apa itu? Jadi sebenernya 1 juta orang itu. 1 juta orang ya. Iya. Jadi sebenernya gini. Gue ngelihat saat ini kan kondisi anak-anak muda. Dengan adanya pandemi kan. Mereka ini kan lagi pada bingung. Mau kerja dimana. Usaha apa. Nah akhirnya gue berpikir. Kalau misalnya usaha. Bikin usaha sesuatu yang cuman kayak. Gue bikin kayaknya kopi enak. Gue jual kopi. Sekarang tuh bisnis udah tidak semudah itu. Kita lihat ada perusahaan-perusahaan kopi yang di invest triliunan. Kenapa kita harus ngadu dengan mereka. Kalau kita masuk ke perusahaan. Sedangkan perusahaan lagi merampingkan timnya. Karena mereka merasa terlalu besar misalnya. Dengan pandemi ini kan belajar mereka. Akhirnya banyak yang di PHK. Ini kan akhirnya banyak orang yang bingung mau ngapain dalam hidup ini. Iya. Akhirnya gue berpikir gini. Ketika gue di Maluku kok. Itu gue belajar bahwa. Tangan gue dua. Kaki gue dua. Mata gue dua. Kuping gue dua. Gue gak bisa ngebantu semuanya. Iya. Gue cuman bisa ngebantu segelintir orang yang dalam jangkauan gue. Betul. Nah sekarang kenapa gue butuh 1 juta anak muda yang mengerti hal ini. Supaya mereka jadi local hero di daerahnya mereka masing-masing. Dulu gue pergi ke Maluku untuk ngerangkul mereka. Sekarang kalau anak-anak muda yang misalnya Purwokerto, Purbalinga, bingung mau ngapain. Ya punya perspektif kayak ini aja. Seperti ini. Supaya mereka bisa rangkul petani-petani di daerah mereka. Bisa rangkul layan di daerah mereka. Dan mereka yang membawa produk ini jual ke luar negeri. Iya. Jadi gue bilang kayak dengan cara seperti ini banyak hidup orangnya akhirnya tertolong. Iya. Terutama kita bisa menjangkau yang paling bawah. Yang paling bawah. Kalau gue sendiri gak bisa kok. Karena gue bukan mereka. Betul. Itu kenapa gue lama akhirnya disana. Karena gue harus ngerti bahasa mereka. Psikologi mereka. Iya. Dan gue belajar untuk saat ini ya ketika gue pergi ke satu daerah untuk berbisnis disana. Yang gue pelajari bukan lagi produk dan bisnis. Yang gue pelajari adalah psikologi manusianya. Ketika gue macan. Gue masuk ke kandang ayam dan gue mau menolong si ayam. Gue gak boleh jadi macan. Sebaik-baiknya gue tolong mereka pasti ayamnya banyak yang mati. Gue harus jadi ayam. Ketika gue masuk ke kandang macan. Gue gak boleh jadi ayam. Ketika gue ketemu sama orang-orang hebat. Gue juga gak boleh direndahkan. Makanya the greatest blessing yang gue punya dalam hidup ini kok. Ketika gue ketemu maaf dengan orang miskin. Mereka gak minder dekat gue. Ketika gue dekat sama orang kaya. Mereka gak ngerandahin gue. Menempatkan diri. Itu adalah the greatest blessing yang gue bisa punya. Dan dengan cara itu gue yakin. Semua harta dalam hidup gue yang gue pelajari. Mereka bisa ambil. Dan satu hal lagi. Multi level things yang lu pelajari dulu. Lu aplikasikan. Betul. Gila loh. That's why gue selalu percaya. Dalam hidup ini tuh gak kebetulan. Tuhan tuh kasih benang merah. Cuman kadang-kadang kita gak sadar. Kalo misalnya gue bingung kan. Gue put bingung kok namanya manusia ya. Gue bingung ke depan gue mau apa ya. Gue cuman duduk diem. Gue berdoa. Gue cuman ngerenung ke belakang. Tuhan udah ngelakuin apa aja dalam hidup gue ya. Artinya kalo semua yang pernah terjadi. Tapi Tuhan izinkan dalam hidup gue. Gue tau. Tuhan itu lagi merancangkan sesuatu. Yang tidak. Berbeda dengan yang sebelumnya. Contoh. Gue pergi ke Maluku. Gue MLM. Gue malem-malem pergi. Ke pasar beli sayur sama nyokap. Ternyata semua itu adalah hal-hal kecil. Yang Tuhan ajarin dalam hidup gue. Untuk gue bisa bangun sesuatu yang besar. But you can see from the positive side. Dan akhirnya segala pekerja yang lo lakukan develop you. Seperti sebuah berlian yang lagi diasa kan. Awalnya kan dalam batu kan. Nah itu orang kadang-kadang nganggap itu hanya sebatas cerita. Iya. Tapi kalo mereka alami dalam hidup ini. Ternyata eh bener loh. Bahwa mereka itu sedang di. Masih gini. Ketika kita lahir. Tuhan bilang katanya gue punya blueprint yang jelas dalam hidup lo. Kadang-kadang kan masalahnya kita gak ngeliat. Blueprintnya tuh apa. Kita gak ngeliat hidup ini mau kemana. Makanya ya sering-sering lah. Ketemu dengan Tuhanmu. Tapi tau gak sebenernya kenapa orang gak bisa liat itu? Kenapa kok? Karena hatinya kotor. Karena sebenernya mata kedua itu ada di hati. Kalo hati kita bersih. Kita bisa melihat blueprint gak disitu. Tapi kalo hati lo kotor. Penuh iri, penuh dengki. Penuh dengan segala ketakutan kan. Karena trauma dan lain-lain. Maka lu gak bisa melihat apa-apa yang bagus. Bagaimana caranya lu mau liat sesuatu yang baik kalo kacamata lu hitam? Iya. Lu mau inget sesuatu yang putih kacamata hitam kayak nabi. Gitu loh kan. Semuanya akan berubah. Itu yang akhirnya gue bawa di sosial media kok. Jadi gue tau bahwa sosial media ini jangkauannya tak terbatas. Betul. Jadi gue lebih baik ngasih liat itu. Ketimbang harus show off apa yang gue punya. Itu pun bodos. Kalo seneng di story ya udah. Tapi bukan sesuatu yang kayak, Weh gue dapet ini loh dari gue begini. Gue gak pernah ngajak orang untuk sesuatu yang profit. Jadi bahkan gini kok. Orang bilang gue mau jadi kayak ko Julio. Jangan. Jangan jadi kayak gue. Ya gak akan pernah bisa juga. Gak akan pernah bisa juga. Karena jalan kita tak sama. Cuman banyak orang akhirnya bisa dimanipulasi dengan sosial media. Gue mau jadi kayak dia. Gue mau sukses kayak dia. Gue pengen punya Ferrari. Gue pengen punya Lamborghini. Nah misalnya kayak gitu. Gue pengen tiba-tiba beli sesuatu. Nah. Sesuka hati gue. Itu yang sebenernya menurut gue tidak tepat. Kalo ngeliatnya di kesisi sana. Iya. Jangan itu yang dikejar. Iya. Tapi artinya dibersihin dulu dong. Iya. Makanya ketika mereka melakukan bisnis ekspor kok. Gue bilang gini. Jangan mikirin untung. Untung mah pasti. Cuman yang kita lihat adalah. Eh. Ketika lu melakukan bisnis ini. Ini pekerjaan ini. Lihat. Akan ada banyak orang di bawah lo. Mereka dateng ke tempat lo. Mereka bilang. Gue gak bisa ngasih apa-apa. Ini ada jeruk. Tapi terima kasih. Aduh. Gue pernah kayak gitu soalnya cuy. Iya kan. Itu. Rasanya hati tuh. Apa yang. Hancur gimana ya. Iya. Gue bilang kayak. Ini hidup yang gue mau hidupi. Iya. Jadi. Gue dimalu kok. Mereka gak bisa bawa apa-apa kok. Mereka cuman bawa jeruk. Iya. Just to say thank you. Iya. Terima kasih. Sudah bantu keluarga kami. Aduh. Aduh. Profit yang didapat cuma 100 ribu. Iya. Tapi buat ngepul itu. Muah. Itu kok. Yang akhirnya gue bilang kayak. Duh. Kalau ini bisa dirasakan sama semua anak muda di daerah. Karena mereka punya sosial media. Yang mereka bisa belajar. Dan mereka ngajarin. Dan mereka bantu daerahnya. Kalau mereka merasakan hal itu. Percaya deh. Hidup mereka berubah. Berapa total. Omset yang pernah lu dapatkan dari ekspor yang lu kerjakan. Paling gede ya. Gue pernah tembus tuh. Hampir 100 kontainer sebulan. 100 kontainer. Satu kontainer nilai berapa? 250 juta. Berarti kalau 40 berapa total? 25 miliar lah. Oke lah ya. Oke lah. Dan kita punya prospek ekspor yang gede. Itu aja. Masih bisa lebih gede. Cuman barangnya gak ada. Apa itu? Serabut kelapa. Serabut kelapa. Jadi nyambur sih kok. Gak cuma serabut kelapa ya. Ada serabut kelapa. Ada kopra. Ada briket. Yes. Yang tempurung. Jadi gue mainin seluruh tempur. Apa namanya. Seluruh produk turun kelapa. Jadi gue gak cuma berkit doang. Gak serabut doang. Tapi gue main nyambur. Iya. Karena sebenarnya sumber daya manusia. Sumber daya alam. Iya. Kita punya. Semua. Itu. Cuman. Mata melihatnya. Dan orang yang intinya tidak ada. Itu loh. Dan kalau pun ada. Biasanya udah dimana pun. Nah itu. Ini yang akhirnya. Mungkin gue kadang-kadang gak disukain sama pemain-pemain besar. Iya. Karena mereka yang biasanya. Jadi pengapul ini sebenarnya. Backingannya itu gede-gede. Iya dong. Iya kan. Kalau mereka bisa beli miliaran itu kan gak mungkin uang mereka. Iya dong. Pasti kan ada belakangnya. Kita gak tau siapa. Main lama. Nah itu kan kita masuk. Kita train petani untuk ekspor itu kan akhirnya barang gak lari ke mereka. Iya. Karena petani lari ke luar negeri lewat gue. Dan mereka dapat untung lebih besar. Nah itu kan akhirnya. Sangat-sangat. Bilangnya apa ya. Meresahkan kali ya. Cuman untuk saat ini. Dulu gue takut. Iya. Cuman gue pikir gini. Mati itu keuntungan. Jadi. Kalau misalnya gue. Melakukan hal yang benar. Dan gue kenapa-napa. Mati itu keuntungan. Kalau lu melakukan hal yang benar. Kalau gue lagi melakukan hal yang benar. Gue lagi melakukan hal yang benar. Gue lagi bangun Indonesia dengan cara gue. Dan sesuatu terjadi dalam hidup gue dan keluarga gue. Itu adalah keuntungan. Ada keuntungan. Keren ya. Hahaha. Tapi benar. Gila 40 menit ya. Iya. Satu hal. Pertanyaan terakhir. Sekarang lagi rame kan trading. Dan lain-lain. Kan sebenarnya. Banyak kan anak-anak usia lu. Kenapa lu gak kesana? Gue gak kejar. Kalau trading kan. Cepet kaya. Kita kejar instan. Kejar instan. Tapi akhirnya pingsan. Hahaha. Itu. Itu ya akhirnya gue bilang kayak. Apapun yang terjadi sosial media. Itulah panggung kandiwara. Iya. Jadi. Pinter-pinter lah. Untuk saat ini. Apalagi kan dengan kasus-kasus yang baru. Viral kebelakangan ini. Jadi gue pikir kayak. Kasus apa itu? Masalah. Afiliator. Jadi. Trading-trading binary. Iya. Yang atas-bawah. Atas-bawah pilih. Itu kan cepet kaya. Dan lain-lain. Cuman anak-anak muda ini. Sering banget tuh. Mereka. Melihat sesuatu tuh bias. Jadi mereka ngeliat. Wah dia punya ini. Dia punya ini. Gue mau kejar kayak dia. Kalau gue kok. Gue bilang gini. Jangan. Pengen punya Ferrari. Gak akan dapet. Hmm. Tapi gue kasih liat mereka. Ini yang gue lakukan. Untuk negara ini. Lihatnya ini. Keusahaan gue jangan sih. Nanti pemainnya jadi banyak. Yang lu kerjain. Biarin aja mereka disana. Duitnya habis. Hahaha. Tapi. Gue akan melakukan itu. Ketika gue rasa. Indonesia. Udah maju. Kalau sekarang. Masih jomblang kan. Iya. Terlalu banyak yang dibawa kan. Iya. Gue pikir. Gue akan stop. Ketika. Sudah waktunya. Iya. Jadi. Gue tuh bener-bener ngikutin. Apa kata hati sih. Bener-bener. Itu sih. Jadi jangan lihat. Mobilnya. Lihat rumah aja. Lihat jamnya. Gue mah gak pamerin itu. Itu cuman. Bonus dari apa yang gue inginkan. Tapi. Semua yang gue kerjakan. Itu yang sebenernya gue mau bawa. Ke teman-teman. Eh. Gue aja orang Jakarta. Bisa ngebantu Maluku loh. Gue aja orang Jakarta bisa ngebantu Jawa Timur loh. Mas lu orang Jawa Timur gak bisa bantu Jawa Timur? Masa orang Surabaya gak bisa bantu Surabaya? Gue aja orang kota loh gak punya apa-apa di sini. Ini Jakarta punya apa? Jakarta gak punya apa-apa. Cuman ekonominya aja bergerak di sini. Barang dan perdagangannya gak di sini. Di daerah. Dia berusaha mencerdaskan orang-orang yang membutuhkan. Tapi. Beberapa orang-orang tidak mau lu melakukan itu. Karena mereka akan kehilangan keuntungan. So you have to be careful. Ya iya sih. Tapi. Ya gitu lah. Itu resiko dari apapun yang dikerjakan. But at least I very proud with you. Salah satu alasan gue mengundang laki-laki ini. Karena menurut gue dia punya cara pandang yang luar biasa untuk anak di usianya. Makasih. Dan gue setuju dengan Pak Jokowi. You are the man. Aduh terima kasih. Nice to meet you brother. Close dulu. Aduh.